Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi gembira bagi anda KPM, PKH dan BPNT Khusus pemegang kartu KKS Merah Putih Yang masih menunggu-nunggu pencairan bantuan PKH tahap ketiga Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Maupun pencairan BPNT tahap keempat Ada informasi yang sangat penting dan tentunya Sangat membahagiakan hati Pada bulan ini kabar penting untuk besok dan ini terkait Pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat Maupun ada kabar pencairan bantuan tambahan lagi Khusus bagi KPM, PKH dan BPNT Yang bisa dirasakan manfaatnya KPM dengan kategori ini harus mengetahuinya Bantuan tambahan tersebut ini berupa uang tunai Mulai dari 450 ribu rupiah 500 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah Pada bulan ini yang sangat membahagiakan Dan tentunya para KPM jadi tidak sabar akan kembali Mendapatkan bantuan tambahan uang tunai Kira-kira bantuan tambahan apa yang bersiap akan diterima Bagi Anda KPM, PKH dan BPNT pada bulan ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa Proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Ini prediksi proses pencairannya Benar-benar akan segera kembali disalurkan oleh pusat Maupun pencairan BPNT tahap keempat Bagi KPM yang merasa kemarin sudah cair Siap-siap jangan sampai kaget Pencairan PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat Ini benar-benar akan segera disalurkan Kemudian ada informasi yang sangat membahagiakan Bagi Anda KPM, PKH dan BPNT Dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Pemilik Kartu Indonesia Pintar KIP Maupun pemilik buku rekening tabungan simpel Ini bersiap akan mendapatkan bantuan tambahan Berupa uang tunai Yakni berupa bantuan PIP program Indonesia Pintar Berdasarkan informasi yang dihimpun Pemerintah ini masih mencairkan bantuan PIP pada bulan ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ini mengungkapkan pihaknya Sudah menyiapkan anggaran Rp13,4 triliun Untuk bantuan PIP di tahun 2024 Dana PIP tahun 2024 tersebut Akan disalurkan kepada 18,5 juta siswa Dari jenjang SD, SMP, SMA Proses penyaluran dana PIP tahun ini akan dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh berubah dengan tahun sebelumnya PIP tahap 1 itu sudah disalurkan kepada seluruh siswa Dari jenjang SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai bulan April kemarin Kemudian untuk pencairan bantuan PIP Tahap kedua penyalurannya Ini direncanakan akan kembali disalurkan pada bulan Mei sampai September Pelajar penerima bantuan PIP Tahap kedua merupakan peserta didik usulan Dinas Pendidikan Usulan pemangku kepentingan Serta peserta didik yang telah ditetapkan dalam surat keputusan SK Atau penerima program tersebut PIP tahap ketiga selanjutnya penyalurannya Direncanakan akan dicairkan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 Bagi Anda KPM PKH dan PPNT dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Ini bersiap akan mendapatkan bantuan uang tunai Mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 pada bulan ini Bantuan tambahan ini merupakan bantuan PIP Bagi siswa sekolah yang memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP Atau memiliki buku rekening tabungan simpel Yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi pencairan di tahun 2024 Dan sudah melakukan aktifasi rekening Ini bersiap uang bantuan PIP akan segera masuk Di dalam Kartu KIP maupun di buku tabungan simpel anak sekolah Anda Dan untuk besaran nominal uang bantuan PIP di tahun 2024 Peserta didik anak SD ini akan mendapatkan Rp450.000 per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir ini mendapatkannya Rp225.000 Kemudian peserta didik SMP, SMP LB paket B Ini akan mendapatkan uang PIP senirai Rp750.000 per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir ini mendapatkannya Rp375.000 Kemudian peserta didik anak SMA, SMK, SMA LB paket C Mendapatkan bantuan PIP-nya senilai Rp1.000.000 per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir ini mendapatkannya Rp500.000 Dan itulah informasi yang sangat penting terkait bantuan tambahan Bagi KPM, PK dan BPNT yang bisa diterima Yang mempunyai anak sekolah untuk besok pada bulan ini Yang sangat membahagiakan Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya